Intro Atlet cantik badminton Ciharusida dan pebulu tangkis tunggal putra rangking 1 dunia Victor Axelsen mengirimkan pesan dukungan untuk Christian Adinata yang mengalami cedera di semifinal Malaysia Master 2023 Christian Adinata, pebulu tangkis tunggal putra asal Indonesia cedera pada babak semifinal Malaysia Master 2023 pada hari Sabtu 27 Mei 2023 Nata, sapan akratnya, saat itu berhadapan dengan Pranoy HS, tunggal putra asal India Dalam pertandingan di kot satu aksiata arena tersebut, cedera menerpa Adinata pada game pertama ketika skor di angka 17-19, dirinya salah posisi jatuh dalam upaya mengembalikan bola dari Pranoy Letut kiri sang peraih medali emas bulu tangkis Siegenz 2023 tidak dapat menopang tubuhnya dengan baik sehingga tertekuk, menyebabkannya merasakan kesakitan Adinata kemudian mendapatkan pertolongan pertama dari tim midis dan hasilnya dinyatakan tidak bisa melanjutkan laga atau retret Alhasil, tunggal putra Indonesia berusia 21 tahun itu kalah dan gagal lanjut ke babak final Cedera yang menimpa Christian Adinata di semifinal Malaysia Master 2023 ternyata mendapat perhatian dari berbagai kalangan atlet badminton termasuk Ciharu Shida, Pranoy, dan juga Victor Axelsen tunggal putra dunia terbaik saat ini Axelsen melalui akun Twitter pribadinya, Ad Victor Axelsen mengirimkan pesan dukungan kepada Adinata Sang peraih medali emas Olimpiada Tokyo 2020 itu mengharapkan kesembuhan dan semua yang terbaik bagi Nata Gid Wilson Youngman, All The Beast Juit pebelutangkis asal lemak itu di Twitternya merespon cedera yang dialami oleh Nata Seperti juga Victor Axelsen, Ciharu Shida memberikan dukungan kepada Christian Adinata untuk lebih kuat menghadapi cobaan yang sedang menimpa dirinya Ciharu Shida sendiri merupakan atlet ramah cantik yang memang berteman akrab dengan atlet-atlet Indonesia sejak masih junior Bahkan, Shida tidak jarang memuji penduduk Indonesia yang mayoritas mendukung Shida jika bertanding Gid Wilson Boy, I hope you come back stronger Tutur Shida